Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Oficial, ada kabar menarik nih mengenai sejumlah klub Liga 1 mulai saling sikut demi gaed pemain kunci PSM Makassar, berlabel Timnas. Dua pemain penting PSM Makassar dikabarkan memiliki potensi untuk hengkang di musim depan. Kedua pilar berlabel Timnas Indonesia ini dirumorkan menjadi incaran Persib Bandung, PSBS Biat, hingga Persija Jakarta. Namun, Persib Bandung diprediksi memiliki kans lebih besar karena adanya sosok Bojan Hodak. Mengingat, Bojan Hodak sebelumnya pernah menjadi juru taktik PSM Makassar sebelum akhirnya merapat ke skuad Maung Bandung. Dengan pengaruhnya, Bojan Hodak bisa dimanfaatkan untuk menggerogoti PSM Makassar di musim depan. Lantas, siapakah kedua sosok pemain penting PSM Makassar yang kans didatangkan dengan mudah oleh Persib Bandung? Yaakob dan Yance Sayuri Dua bintang kembar PSM Makassar yang bisa saja digerogoti Persib Bandung karena sosok Bojan Hodak adalah Yaakob dan Yance Sayuri. Penjelasannya, Bojan Hodaklah yang mengetahui bakat dari seorang Yaakob Sayuri yang sebelumnya tak terlihat di Barito Putera. Padahal, Barito Putera klub pertama yang membawa Yaakob Sayuri menuju ke Liga Indonesia pertanggal 14 Januari tahun 2019 dari Persewar Waropen. Satu musim berkostum Barito Putera, pertanggal 1 Februari tahun 2020 bakatnya terendus oleh Bojan Hodak yang sejatinya baru dilantik sebagai pelatih kepala PSM Makassar pertanggal 1 Januari tahun 2020. Namun sayang, belum juga tereksplorasi bakat Yaakob Sayuri oleh taktik Bojan Hodak, sang pelatih putuskan pergi dari PSM Makassar karena tawaran menarik dari Kuala Lumpur FC pertanggal 1 Januari tahun 2021. Dan pada akhirnya, kejelihan Bojan Hodak dirasakan benar oleh Bernardo Tavares saat sukses antarkan PSM Makassar juara Liga 1 2022-2023. Bahkan, Sinta Eeyong juga turut merasakan kemampuan pemain kelahiran Kepulauan Yapen tersebut di Timnas Indonesia. Faktor historis itulah yang berpotensi besar bakal memudahkan Persib Bandung untuk mendatangkan Yaakob Sayuri bahkan satu paket dengan saudara kembarnya, Jance Sayuri. Mengingat, kans mereka tetap ingin disatukan jika hengkang dari PSM Makassar pernah terungkap pada beberapa musim lalu. Jika berhasil mendatangkan dan menduetkan Yaakob Sayuri serta Jance Sayuri di kedua flank, maka skuad Persib Bandung tak terbantahkan untuk bisa angkat trofi. Kecepatan dan determinasi ala pemain Papua keduanya di posisi flank belum dimiliki oleh barisan back ataupun penyerang Maung Bandung. Namun, langkah Persib Bandung bisa saja terjegal oleh tim promosi PSBS Biak dan juga musuh bebuyutannya Persija Jakarta. Persija Jakarta pernah dikabarkan menggoda Yaakob dan Jance Sayuri musim lalu. Sementara terkini, justru tim promosi PSBS Biak yang sudah terang-terangan tertarik kepada Yaakob dan Jance Sayuri. Bahkan, PSBS Biak lebih berpeluang besar untuk bisa menggaet Yaakob dan Jance Sayuri karena mereka merupakan tim satu-satunya asal Papua. Yaakob dan Jance Sayuri tentu bisa digoda dengan dali menit bermain yang tentu lebih terjamin ketimbang di Persib Bandung yang memiliki segudang pemain berkualitas serta faktor lebih dekat dengan keluarga. Lebih lanjut, nama Yaakob dan Jance Sayuri sudah masuk lis belanja PSBS Biak untuk Dream Team mereka musim depan. Kontraknya yang akan usai pada akhir musim 2023 per 2024 berpotensi membuat banyak tim tertarik untuk menggodanya. Tim-tim tersebut potensi dibuat adu sikut untuk memberikan proposal tawaran menarik untuk dua bintang kembar PSM Makassar itu. Selain itu, faktor masalah internal PSM Makassar yang kerap menunggak gaji pemain juga bisa jadi sebab lainnya Yaakob dan Jance Sayuri bisa didatangkan tim-tim lain, termasuk Persib Bandung dan juga PSBS Biak. Menarik dinantikan akankah Persib Bandung coba memanfaatkan faktor bojan hodak untuk memboyong dua pemain andalan Bernardo Tavares dan Sintae Yong musim depan. Atau justru PSBS Biak atau tim lainnya di Liga 1 yang berhasil mengamakenkan keduanya. Mengingat, peluang bertahan di PSM Makassar dengan kerapnya penunggakan gaji mereka dirasa membuatkan sedua pemain kembar itu bertahan tipis. Nah itu dia Sobat untuk update kabar hari ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.